berarti ya menangi zaman edan ya zaman gila ini ewo hayo yang pambudi kita akan berbuat baik aja serba ewo serba canggung kita membuat kebaikan aja sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan kita kadang kita ngolah spiritual aja dikira orang gila Oh ini banyak pakar dan ahli geologi bahkan ahli astronomi mengatakan bahwa akan terjadi megatrust di tahun 2030 Mas dan kemungkinan untuk Nusantara negara kita ini akan akan terjadi kemora yang sangat panjang pandangan Mas Tinus bagaimana kan dulu saya pernah bilang dulu ini kan aku bilang gini kayak ada pergeseran medan magnet antara kutub utara dan kutub selatan nah ini nanti mempengaruhi goncangan air samudera ya pecahnya kutub es itu mengakibat memanaskan global itu butuh proses beberapa lama beberapa tahun untuk pemulihan kembali tapi kan di Jawa kan lebih masih beruntung yang gitu karena pak di Jawa termasuk Nusantara itu termasuk daerah yang berkelimpahan air kan kehijauannya dari apa namanya Nusantara dan Jawa ini khususnya itu kan juga luar biasa nggak kayak di negara-negara lain kan makanya kan lelur kita ada bilang yang dibilang itu kan suk bakale Cino Londo kari sak judul jawa kari separuh yaitu itu diambil ya itu tadi baratnya separuh itu kan 50% 50% tergolong adalah Asia Tenggara nah sak judul itu dalam arti 2% Cino Londo kari sak judul itu 2% dan di kumulatif dunia 5% kan gitu makanya kan di dalam Baratayudha Jaya binangun antara Kurawa dan Pandawa Pandawa 5, Kurawa 100 perbandingannya adalah 5 banding 100 kan gitu jadi ya ibaratnya 100 ya dari 5 5% dari 100 berarti intinya akan menjadi pengumpangan manusia secara besar-besaran nah makanya itu kan kita persiapkan sedini mungkin jangan terlalu berlalu-lalu tergiru dalam kesenangan duniawi yang kesenangan duniawi memang mengenakan iya kan kita bisa ini bisa itu iya kan nah itu malah kita kalau terlalu keduniawi ya akhirnya kita menjauhkan dari dari sifat rasa bersyukur kan gitu makanya kan ya lebih 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 kita mengenal diri kita sendiri karena zaman sekarang itu krisis identitas diri akhirnya krisis kemanusiaan ya kan kalau dosa akar PDW nggak peduli yang itu akanlah merugikan apa buat orang lain atau enggak yang penting untung sekarang agak gitu makanya ibaratnya ibaratnya orang-orang ini ibaratnya sifatnya jahatnya menunggu kamu berangkara murka kamu butuh nuruti karep iya kan kamu butuh nuruti karep iya kan jadi orang-orang memberikan sifat yang disini gak laki rosis jati nih rosis jati ini sudah meninggalkan jati dirinya jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita makanya ketika kita menemukan jati diri kita maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita ya kan identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya makanya kan di dalam sesiti jendara itu sebenarnya itu Tuhan itu ada di dalam diri kita kan tapi kita rasakan keberadaan Tuhan dengan cara apa kita mengenal jati diri kita sendiri bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan Tapi sekarang Orang sudah tidak mengenal jati dirinya Karena apa? Sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia Ya kan? Maksudnya Kusaka Sipating Jamo kan Seneng mengumbar angkoro murko Podoni galaki rosi sejati ini Membutuh nuruti karep Kalau orang Jawa bilang kayak gitu Hanya butuh untuk mengumbar karsa itu Akhirnya karsa itu mendunia Ya kan? Dan Jawa ini sebenarnya menuntut Untuk mengenal jati diri Karena apa? Bangsa ini terlalu Terlarut Terlalu larut lama Ketergantungan dengan negara lain Ya kan? Alat transportasi Impor Ya kan? Alat komunikasi Impor Ajaran Impor Apa yang tidak diimpor kan gitu Tapi Keberadaan Kekayaan yang dimiliki oleh Jawa sendiri Tidak hanya Ajarannya Alamnya Ajarannya itu juga Murni Sekarang gini Obat-obatan ya? Obat-obatan Ya kan? Jawa itu loh Ataupun Nusantara ini penuh dengan Berbagai jenis tanaman herbal yang mengandung obat-obatan Tapi kenapa Tidak digunakan Kalau misalkan negara ini Kita memanfaatkan Para petinggi negara Memanfaatkan tabib-tabib Untuk dikumpulkan Menjadi suatu Membuat ramuan-ramuan Segala penyakit yang ada di dunia ini Seharusnya bisa Tapi apa? Zaman sekarang Sudah ketergantungan dengan Bahan kimia Kenapa di luar negeri Membuat obat dengan Bahan kimia? Karena disana Tidak ada Kelengkapan Ramuan herbal dari alam Yang kayak ada disini Gitu loh Nah Kadang-kadang Orang kita Nusantara itu Kurang kreatif Gitu loh Apa-apa serba impor Ya kan Jadi terlalu lama Lalu dengan Ketergantungan dengan Negara lain Bahwa kita Kekayaan alam kita Sudah lengkap Tidak kita manfaatkan Malah diekspor Ya kan Masalah obat-obatan Loh Yang ada disini Tidak ada di luar negeri Ya kan Tapi Orang sekarang Mengimpor dari jamu Obat-obatan kimia Dari negeri lain Contohnya vaksin Nah gue racun Kan gitu Sebenarnya Tidak usah itu Pake Kemampuan tradisional Herbal di Nusantara ini Kalau mau Banyak Gitu loh Tidak usah impor Mas ya Seharusnya Kayak Pentingi-pentingi ini Mengumpulkan Para tahbib Nusantara Itu misalkan Para tahbib-tahbib Dari Kalimantan Jawa Bali Lobok Sumatera Jadikan satu Tahbib-tahbib ini Negara kita terbebas dari virus Kebal semua Ya kan Orang luar negeri bikin virus Apapun Lepas Ya kan Tidak mempaham Tapi kenapa Tidak dimanfaatkan Karena apa Negara kita ini Sudah terlalu lama Terlarut dalam Ketergantungan dengan Negara lain Tidak pernah Menggunakan Kekayaan-kekayaan Yang dimiliki oleh Negara ini Kadang-kadang Kurang kreatif Gitu loh Apa ya Kok Hanya selalu dipikir Sana 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 Nah Jati diri Nusantara Ini sudah hilang Ya kan Kekayaan Sudah diberikan Kelimpahan Ya kan Jenis obat-obatan Cerba ada Rempah-rempah Ada Ya kan Makanya makanan Di luar negeri Sebahambar Karena Rempah-rempahnya Kosong Gak kayak disini Kalau disini kan Makanan Gurih Kan gitu Renyah Ya kan Ada-ada Rasanya Gitu Nah Makanya kan Dibilang Penduduk Atau Umat Nusantara Ini kehilangan Jati dirinya Sebagai orang Nusantara Tidak hanya Dari level Sudra Level Raja-Raja Dalam arti Peti Gini Negara Ini Seorang Gagas Gak 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 peduli Dengan Jati diri Nusantara Katanya Ingin menjadi Suatu negara Yang harus Menjadi ada Di dunia Sekarang gini Gak usah Jauh-jauh Kita berpikir Tentang kejayaan Nusantara Asal-usul Nusantara Aca dilupakan Gak usah Asal-usul diri Aca lho Gak tahu Gimana Akan Perbesar Nusantara Kan sepele Gak usah Kita terlalu Berpikir jauh Karena apa Kriteria Nusantara Yang sebenarnya Ketika manusianya Mengenal Jati dirinya Begitu juga Mengenal Jati diri Nusantara Berbagai budayanya Dan Kekayaan Alamnya Apa Kita sudah Membangun Ini Sudah cukup Selesai Enggak Gak 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 Pesan Saya Kita lebih Eling Mas Mas Pordo Itu Eling Kalau Pangu Cape Eling Dengan Pikiran Apa yang Kita Pikirkan Eling Dengan Apa yang Kita Rasakan Kita harus Menjadi Pribadi Yang mempunyai Sifat Sifat Tuhan Sifat Tuhan Itu Ingot Di Dalam Diri Kita Jadi Segala Kehidupan Sehari Hari Dari Perilaku Kita Pola Pikir Kita Pola Rasa Kita Pola Ucapan Kita Harus Di Arahkan Padahal Yang Sifatnya Kasih Dan Itu Karena Ini Yang Dibilang Masa Penyaringan Biar Kita Nanti Terselamatkan Dari Yang Namanya Bencana Besar Bencana Besar Pasti Akan Terjadi Itu Nah Untuk Jadi Jangan Sampai Kita Posisinya Itu Tidak Siap Jadi Harus Kita Mempersiapkan Diri Kita Sedini Mungkin Ya Kerep Di atas Jalan 12 Malam Melek Bengi Kan Gitu Kalau Kita Saya Bilang Tadi Heneng Henung Hening Diam Merenung Kemudian Hening Merenung Itu Apa Diam Itu Di dalam Ketenangan Di Dalam Keheningan Terus Henung Kita Merenung Sering Sering Kita Komunikasi Dengan Diri Kita Sendiri Nanti Kalau Kita Sering Komunikasi Dengan Diri Kita Sendiri Membuat Kita Semakin Mengerti Mengerti Dengan Kondisi Kita Mengerti Dengan Perasaan Kita Mengerti Dengan Apa Yang Kita Perikan Mengerti Perilaku Kita Akhirnya Di Dalam Sifat Mengerti Itu Akan Menuntun Diri Kita Di Dalam Kehidupan Sehari Hari Biar Kita Menjadi Lebih Layak Untuk Dipantaskan Di Peradaban Besok Nanti Karena Peradaban Besok Itu Yang Namanya Zaman Kesucian Zaman Kedamaian Yang Itu Suci Tidak Tidak Arti Harus Mempunyai Sifat Kasih Kalau Kita Mau Yang Namanya Kita Olah Spiritual Ajaran Ini Ajaran Itu Kalau Kita Tidak Bisa Menerapkan Kasih Ya Percuma Karena Tuhan Yaitu Tadi Kekuatan Power Dari Alam Semesta Bahkan Dunia Global Semesta Ini Bari Makro Sampai Mikro Itu Kuncinya Adalah Kasih Gitu Karena Apa Ya Itu Kembali Kita Harus Mempunyai Sifat Memelihara Pemelihara Ya Apa Yang Kita Pelihara Pelihara Pikiran Kita Dengan Baik Pelihara Rasa Kita Dengan Baik Pelihara Perilaku Kita Kalau Kita Sudah Memelihara Itu Kita Sama Memelihara Diri Kita Nah Ketika Kita Memelihara Diri Kita Kita Bagian Dari Istilahnya Memelihara Alam Semesta Ini Mewakili Dari Diri Kita Sendiri Dan Itu Harus Bisa Kalau Ini Semua Terjadi Secara Global Dari Semua Orang Yang Dipuka Bumi Ini Punya Sifat Seperti Itu Maka Tercipta Kedamaian Tapi Secara Global Ini Masih Antara Sifat Buruk Dengan Sifat Dama Ini Masih Condong Ke Buruknya Ya Tidak Mungkin Tercipta Kedamaian Makanya Kan Jalan Satu-satunya Ketika Ketika Ibaratnya Gini Kalau Bahasa Jawa Menangi Zaman Edan Ewo Hayo Yang Pang Budi Jantran Jagat Muspin Nasti Ya Berarti Menangi Zaman Edan Zaman Gila Ewo Hayo Yang Pang Budi Kita Akan Berbuat Baik Serba Ewo Serba Canggung Kita Berbuat Kebaikan Sesuatu Hal Yang Aneh Dalam Kehidupan Kita Kadang Kita Ngolah Spiritual Dikira Orang Gila Kita Melakukan Mendekatan Dengan Alam Dikira Orang Stres Kan Aneh Menangi Zaman Edan Ewo Hayo Yang Pang Budi Jantran Jagat Muspin Nasti Kan Gitu Jantran Jagat Berarti Kalau Sudah Mencapai Tingkat Kegilaan Sampai Ingin Berbuat Hal Yang Sifat Budi Bekerti Aja Dianggap Yang Yang Aneh Gitu Kan Ya Akhirnya Apa Jantran Jagat Jantra Itu Kan Jangka Jagat Bisnes Tidak Akan Bekerja Alam Itu Tadi Yang Namanya Global Yaitu Tadi Megatrust Itu Sifatnya Pembersihan Karena Air 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 Tamudra Itu Sifatnya Neopron Jadi Penetralisir Terus Ini Mas Terkait Dengan Konsep Eling Bahwa Jika Kita Mau Selamat Dari Seleksi Alam Dari Bencana Kita Harus Eling Apakah Konsep Eling Itu Yang Dimaksud Eling Sama Sang Pencipta Atau Bagaimana Nah Eling Itu Bagian Terkecil Contohkan Kita Mandi Kita Mandi Bahwa Kita Merasakan Bahwa Yang Mandiin Kita Air Nah Kita Termasuk Eling Kita Minum Kita Minum Kita Merasakan Bahwa Bahwa Yang Kita Minum Itu Air Dari Tuhan Itu Eling Mas Kita Mau Berbicara Ini Kira-kira Omongan Saya Menyakitkan Buat Orang Lain Itu Eling Ya Berilaku Kita Kira-kira Merugikan Orang Lain Atau Tidak Termasuk Eling Nah Eling Itu Eling Pikir Rasanya Ucapannya Berilaku Kita Ya Kalau Kita Sudah Eling Dengan Itu Maka Itu Bagian Dari Eling Dengan Gustini Apa Sekarang Gini Hal Yang Sepele Yang Sering Kali Kita Lakukan Sehari-hari Mandi Apa Pernah Kita Ketika Kita Mandi Merasakan Eling Kalau Kita Mandi Dengan Air Kan Tidak Pernah Cuek Aja Ya Itu Sepele Makanya Kalau Mandi Ketika Kita Mandi Diguyur Dengan Air Kita Merasakan Bahwa Air Itu Mengguyuri Tubuh Kita Bahwa Air Itu Dari Alam Itu Akan Menambah Energi Karena Ada Sinergi Antara Alam Dengan Mencet Kita Ini Cipta Rasa Karsa Ini Dan Itu Akan Membangkitkan Energi Di Dalam Diri Kita Sepele Kan Mandi Itu Juga Disadari Makan Pun Ketika Makan Kita Sadari Ini Nasi Ini Dari Hasil Bumi Saya Rasadari Kita Setiap Makan Jangan Asal Makan Aja Tapi Kita Rasakan Ketika Masuk Ke Roba Nah Ini Akan Sinergi Nanti Dari Kekuatan Bumi Yang Masuk Ketubuh Kita Itu Akan Membangkit Energi Sebenarnya Gitu Kalau Kita Ya Dari Manya Eling Itu Menyadari Rosorum Wongso Itu Eling Dan Waspada Waspada Juga Lagi Waspada Dengan Ucapan Kita Ya Sama Aja Sebenarnya Nah Itu Karena Ketika Kita Menyakiti Orang Lain Itu Sama Sama Melukai Diri Kita Sendiri Sebenarnya Karena Hukum Imbal Balik Hukum Bitback Hukum Cermin Ya Kalau Kita Pantulkan Biru Kembalinya Biru Kalau Pantulkan Merah Kembalinya Merah Ya Sama 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 Sama